Selamat pagi dari Sabang sampai Merauke, Barat sampai ke Timur, Selatan sampai ke Utara Terima kasih banyak selalu menjadikan kami sebagai tontonan nomor satu di pagi hari Kami semua mau mengucapkan, terima kasih Tidak ada yang paling berbahagia selain kehadiran pemirsa, menyaksikan program tercinta Dan begitu setia pagi pagi Untuk itu kita sampaikan terima kasih banyak dan sampai berjumpa minggu depan Ada yang lain gak bahas sih say itu say Tapi aku suka banget gaya rambutnya Dewi pagi ini, cantik sekali loh Karena kak Dewi dulu juga sebenernya kan bintang tamu hari ini kan banyak wanita cantik nih Kebetulan kak Dewi juga dulu termasuk salah satu miss Miss apa? Miss lah Coba liat deh bersih, kada belakang Miss jember loh say Rambutnya ini mengibarankan jalan hidupnya Apa? Jalan hidupnya lurus banget ya Kata siapa lurus? Kenapa? Kan keliatannya lurus Tapi dalemnya? Dalemnya berliku-liku Walaupun kamu berliku-liku tapi kamu sama seperti bintang tamu kita pagi hari ini Kamu itu ibaratnya matahari buat aku Aku bulan, kamu matahari Kamu biduan yang paling aku ingin pacari Aku bulan, kamu matahari Aku cari tumpuan untuk hidupku sehari-hari Bintang tamu yang bagus, keduanya gak enak banget sih Bintang tamu yang sekarang itu super, super, super duper, super duper, super duper Mega-mega Super duper, super duper Super duper mega bintang Ini bisa dibilang sekarang panggilan itu matahari 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 karena banyak yang bertumpu padanya Kenapa beliau disebut matahari? Kenapa? Karena memang Selalu menyinari Selalu membuat sesuatu yang bersinar gitu Dan selalu berprestasi bukan sensasi Betul Dan dia juga menyinari orang-orang yang ada di sekitarnya Apalagi ada orang baru yang menyinari Di bagi 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 biar kita hadirkan sang matahari ini dia Iva Apa kabar? Sebelum kita semua menjawab baik Ada pertanyaan satu Karena aku juga dapet info dari sahabat anda juga Kenapa anda disebut matahari? Ya karena kan di sebelah-sebelah saya udah banyak yang pada pengen jadi bintang Ya udah agak cukup Karena aku udah bukan jadi bintang Akulah matahari Oh Emang Awalnya 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 Di Bali Di Bali jalan tol Lagi-lagi lagu Chris Dayanti Matahari Kini datang lagi Apa capek itu Chris Dayanti nyanyi Ya kan Aku mau ganti aku gak mau Super Mega Bintang lagi Akulah matahari Oh Mau nanya dong Emang bedanya matahari sama bintang-bintang yang lain Beda kalo bintang-bintang kan jarang discord Kalo matahari banyak discord Matahari Matahari itu ibarat mentahari ya? Iya bener Apa ini adalah Nanti bapak kamu cocok sekali pakai matahari Ya bener pokoknya intinya Setiap airtong kan ada gila-gilanya Ya udah ikutin aja kegilaan gue gitu Bener banget Bener banget Bener banget Kramas makanya kramas Hahaha Matahari Kami semua mau ucapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena banyak sekarang orang yang baru ngetop sedikit aja udah congkak Udah sosial Jadi saya ini kan terkenal sebelum adanya sosial media Iya Sebelum alai-alai di sosmed itu banyak Kita hidup tuh bener-bener dulu kita mulai dari tahun 2000-an yang gak ada sosial media Lu mau terkenal ya lu harus punya komitmen Lu harus kerja keras Lu punya personal branding Lu punya dedikasi Bukan karena viral gitu Jadi kalo sekarang nih ada yang namanya FYP Yang namanya viral Orang sometimes gak punya kemampuan apa-apa Tapi dia bisa terkenal dan dia gak belum tentu dia bisa kerja Gitu Kalo makanya kita yang punya bekal hidup yang lebih kuat Makanya kita harus terus nampak bumi nih Nih Sampak bumi Supaya kita hidup di dunia realita Apa yang kita lakuin apa yang kita jalanin sesuai dengan kemampuan kita Setuju jadi gak halusinasi terbang kesanakuan Gak halus gak halus Karena gini kalo kita yang hidup dari FYP kita yang hidup dari viral Kita jadi mikir gimana nih ya kita harus terkenal lagi Tapi kalo aku kalo kamu mau terkenal kamu mau ada Ya ada karya contoh Karen Ya kan contoh Karen Dia bagaimana caranya Karena ini baru nyata Karena ini baru jelas Bikin event selama 5 hari 10 10 hari Iya kan Kalo dia gak bikin event siapa yang tau Karen Delano Tapi kan dia harus ada karyanya Sehingga orang bisa mengapresiasi kembali Itulah adalah kita karya gitu Oh jadi gitu ya Itu sebenernya bukan akhir Orang lain Tapi sekedar mengingatkan Harus mengingatkan diri aku gitu Jadi dan aku ini gak bisa punya uang Karena ikut door price Punya uang ikut Gak bisa aku tuh harus capek Baru aku dapet uang Kamu capek gak sih jadi artis dari jaman dulu Capek gue liat lu aja pada capek Kalo pengen lama itu harus pake proses Dan proses itu gak gampang loh Gak mudah Tapi ini juga buat para brand-brand biasanya kan Kamu paling dipake paling cuma berapa hari doang Kalo gak punya skill Iya kan ya pak Iya tapi gak ada salahnya juga sih Menjadi viral gitu maksudnya Iya tapi Kemudian lalu apa yang dilakukan sekedar itu Iya Apa yang terjadi sekarang berbeda dengan Zaman kita dulu Iya Pada kenyataannya seperti itu Mas Rian tolong di anak baru please deh Iya Mas gue kalau marah-marah aja Mentah-mentah apa anak baru Kamu janda baru Tapi gue jujur aja gue gak tau kenapa ya Gue ngeliat kayak mereka bisa jodoh deh Iya Gue juga Gue yakin Insya Allah tahun depan sumbang tenda ya kak Nah ini satu lagi nih Satu lagi Kalo mau ngawinin orang Kalo gak punya duit Jangan kawin Gak ada ya sponsor-sponsor Ada apa sih Oh abis dari laundry Iya mau taruhin banget sih Segala macem apa minta di-endorse Ini minta di-endorse Harus punya jati diri sendiri dong Kerja Cari duit Bagaimana mau ngomil ya kawin ya Iya pagi kalo gak ngomil nangis Kamu ngomil nangis Gue ngomil nangis Gue ngomilin lo Ipan Minawan Tapi gimana coba ngeliat orang Jaman sekarang kan banyak banget ya Mereka menghalalkan segala cara Untuk bisa terkenal Dari mulai Nyindir orang lain Jadi sampe mengaku dirinya pelakor Terus juga misalnya Dia bikin berita yang entah Kebenarannya Valid atau tidak Dengan bilang Diduga Inisialnya ini Diduga mereka ini Di media sosial Itu kan bikin asumsi segala macem Yang akhirnya mau buat dia viral Jadi gini Setiap orang punya strategi Buat dirinya masing-masing Setiap orang punya cara Kalo kita mau tidur Bangun tidur Apa ya yang mau kita lakuin besok Setiap orang kan pola pikirnya beda-beda Betul Kita gak bisa sama ratain Antara pola pikir aku Pola pikir Nasar Pola pikir Dewi Makanya ulah kita kan beda-beda Iya Cara kita untuk bisa menyenangkan hati kita Menyenangkan hati masyarakat Itu caranya beda-beda Betul Jadi kita gak bisa menjudge orang Kok ini orang begini ya Kok ini orang Gak bisa Dan kalo kita berbuat sesuatu Ada aja Follower kita yang suka Iya Atau kita buat sesuatu Belum tentu orang itu suka Sama apa yang kita buat Tangan cuma dua Beb Kita gak bisa menyenangkan hati semua orang Betul Tangan cuma dua Jangan pernah bisa untuk menyenangkan Gak bisa Gak bisa Gak bisa Kalo kita dapet kritikan Kita dengerin Kita aplikasikan bagus Tapi kalo aku sih Sukanya dikritik sama Akun-akun yang real Kalo yang kritik akun-akun fake Aku juga gak tau keberadaannya dia siapa Bukan maksudnya bukan siapa ya Tapi maksudnya bukan aku ngerasa jam terbang aku tinggi banget Enggak Tapi kalo disaat kita menerima kritikan Yang mengkritik misalnya orang expert Contoh aku bikin baju Dikritik sama Karen Aku Oh iya bener juga ya mak Kita malumi gitu ya pak Misalnya aku Barusan nyanyi Dikritik sama Nasar Lu jangan begini Oh Nasar yang kritik Tapi kalo akun fake Kalo misalnya akun fake Dia aja sendiri Dia aja sendiri Gak bisa percaya diri Dengan dirinya sendiri Dia selalu pengen menjadi orang lain Jadi buat aku Ya itu gak harus didengarkan Tuh si ame tuh yang bikin akun fake Tapi Ivan Gunawan Oh ini orang yang dicari-cari Itu Dari zaman sekarang itu kan banyak komputer yang bekerja loh guys Iya Ivan Gunawan Tapi setiap mau kerja Ini ngobrol berdua sama emak dari tadi Misal banget gue Gak ngobrol Gw bangun jam 6 loh ini Gak tau rumah gua dibancur Heih bancur Kaya Igun Setiap bangun tidur, kan kerja dari zaman dulu, jadi artis, segala macam, semua udah pernah dikerjain. Setiap bangun tidur, setiap mau kerja apa dalam pikiran seorang Ivan Gunawan? Apa yang aku kerjain harus bermanfaat buat diri aku, keluarga aku, dan orang-orang sekitar aku. Jadi, setiap hari aku harus ada goal. Setiap hari aku harus ada pencapaian yang dititik seperti apa. Dan, ya itu sih yang dilakuin setiap hari. Dan, aku jarang ngomongin orang ya, maksudnya kalau ketemu atau apa juga kita gila-gila sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Iya, jadi aku gak ngikutin gosip apa yang terjadi. Kecuali ada temen yang masuk, misalkan lagi ngobrol, emang ngomongin apa sih, gini-gini, gini, tapi silahkan toang. Iya, gitu. Karena maksud aku sekarang dunia udah mulai kompleks, kalau kita hanya memikirkan urusan orang lain. Di saat kita ada masalah, belum tentu juga orang ngurusin permasalahan kita. Dengan sikap kita yang diam atau ada yang biasa aja cuma mendengar, bukan berarti kita sombong. Emang lo bisa diam? Bisa lah. Bisa lah. Hei, kalau kalian ngegosip bertiga kan gue diam. Iya, iyalah orang bikin ngegosipin lu. Oh, disini sekarang lo gosipin. Disit lah, mah. Jadi, apa? So, what next? Apa selanjutnya yang Ivan Gunawan pengen bikin? Ya, jadi setelah tiga tahun terakhir ini kan aku ambil lisensi internasional, yaitu Miss Grand International. Aku merasa, bukannya aku merasa di Indonesia karir aku sudah stuck ya, enggak. Tapi buat aku, karena aku punya ketertarikan di kecantikan, aku punya ketertarikan di busana, aku punya passion untuk bisa mempercantik orang. Ya, aku suka mempercantik orang, merubah nasib orang, memperbaiki kehidupan seseorang. Itu bisa lewat beauty pageant. Jadi, merubah nasib orang itu jangan miara orang ya, Beb. Tentu orang jadi kaya. Kak, maaf. Sebentar, ada baiknya kalau ngomong miara orang, jangan ke kiri. Lihatnya ke kanan. Tuh gue. Kan udah enggak sekarang. Hei, enggak pernah dipilih orang ya, Kak. Enak aja. Gue yang suka perniara orang. Jadi? Jadi gitu. Jadi ya, aku udah tahun ketiga ini megang lisensi Miss Grand International. Dan aku jujur, aku enggak pernah bikin pemilihan di Indonesia. Karena Aura Karisma, Sofia Rogan, Andina Juli, semua aku pilih handpick. Aku pilih dia, aku makeover dia, aku didik dia, sampai akhirnya dia bisa berada di tingkat internasional. Tapi kali ini aku menggarap event internasional yang menghadirkan 68 negara hadir di Indonesia. Miss Grand International 2022. Indonesia. Agak nekat sih memang. Agak nekat. Nekat banget bisa dibilang. Ya. Ya, tapi kalau aku Capricorn ya, Wak. Kalau udah punya mau, kayaknya memang harus. Oh, kayak sagitarius berdekatan ya? Berdekatan. Dan Alhamdulillah ya Allah juga dengerin apa doa aku. Jadi dikasih kemudahan, dikasih jalannya. Sampai akhirnya kita tinggal seminggu lagi nih event dari Grand International. Finalnya tanggal 25. Iya, jadi. Jadi eventnya tanggal 25 di SICC. Terus udah gitu, tanggal 22 aku ada preliminary night. Tanggal 20 besok ini ada national costume competition. Dan yang bikin aku seru, kita kan, apa namanya, Indonesia ini menjadi host country. Jadi gak mudah satu negara itu bisa menjadi host country. Betul. Jadi terima kasih untuk Mr. Nawat, Madam Teresa, dan seluruh pageant lovers Indonesia yang mendukung bahwa Indonesia bisa dipercaya menjadi host country. Dan terbukti, mereka selama ada di Indonesia dari tanggal 4 Oktober kemarin, mereka happy. Masih. Mereka bisa enjoy sama budaya kita, mereka enjoy sama makanan kita. Mereka banyak sekali aktivitas yang aku bisa menceritakan ke dunia ini loh Indonesia. Gimana sih prosesnya, Kak, bisa menjadi host country? Mungkin dari Miss Grand International ini melihat keseriusan aku menangani queen-queen aku. Mempromosikan Miss Grand International di Indonesia. Mungkin salah satunya seperti itu. Iya, iya. Dan prosesnya sebenarnya luar biasa ya. Prosesnya cukup panjang. Kemasannya itu bagus banget. Prosesnya cukup panjang. Yang pertama sih yang aku ambil adalah aku meniadakan yang namanya swimsuit competition. Kenapa? Karena menurut aku baju berenang itu hanya cocok dipakainya di kolam berenang kalau di Indonesia. Jadi kalau mau di kolam berenang, mau pakai baju berenang silakan. Tapi untuk di atas panggung atau kemarin aku bikin sportwear competition itu ada di sawah. Maksudnya di sawah pakai baju berenang gitu kan. Jadi aku kasih masukan kepada Miss Grand International bahwa kalau mau buat di Indonesia, aku nggak bisa ada yang namanya swimsuit competition. Tapi aku buat yang namanya sportwear competition. Dan itu tidak masalah buat mereka ya? Tidak masalah karena Miss Grand International sangat menghargai budaya, culture, apapun yang ada di negara yang didatangkan oleh mereka. Tapi kemarin yang di Bali juga seru banget ya kemasannya. Bali Agung The Grand Show. Bali Agung The Grand Show. Itu gila banget sih. Jadi gini, aku tuh kan suka banget dengan sesuatu yang besar. Pertunjukan-pertunjukan yang besar. Bali Agung itu ada di Safari Park ya. Dia tuh kalau menurut aku kelasnya tuh udah sangat internasional banget. Jadi aku menggabungkan antara budaya Bali, aku kolaborasi sama desainer Bali, Ari Cahaya Dewi sama Ingi Kendran. Dia bikin baju cakep banget yang bisa nge-blending. Dan itu perempuan-perempuan cantik seluruh dunia, mereka pakai baju Bali. Oh my God, itu cakep banget. Bagus banget, bagus banget. Ivan Gudawan, sebagai seorang mantan super duper mega 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 bintang. Kan sekarang matahari. Oh iya. Ya kan? Sekarang jadi matahari. Kamu segala bisa. Acting bisa. Tadi lo antuk mau pulang saya. Tidak. Tidak ada. Ya ini bisa bikin baju apa lagi. Terbuka. Terus sekarang bikin ajang kontes kecantikan. Bukan hanya tingkat nasional, tapi tingkat internasional. Gue tuh penasaran loh. Kak, lo tuh punya ketakutan gak sih dalam diri lo? Enggak ada. Sama sekali gak pernah ada ketakutan apapun. Dalam hal apa dulu mungkin? Takutan apa sih? Dalam hal apa sayang? Apa takut susah? Takut apa gitu. Misalnya dalam bidang pekerjaan, karena sudah melakukan semuanya. Kalau gak kerja sehari aja atau dua hari aja, ada perasaan gimana gak sih? Kalau gak kerja, justru aku percaya atau enggak, aku banyak waktu untuk bisa menghabiskan dengan teman-teman. Oh iya? Aku sangat melimitasi jam kerja aku. Oke. Kenapa? Karena aku gak mau diperas. Aku gak mau diperas sama waktu, aku gak mau diperas sama dunia. Jadi disaat aku pengen kerja-kerja, disaat enggak ya enggak. Atau kakak sudah melewati fase itu? Melewati fase itu juga enggak, karena dari dulu memang aku gak pernah kayak seharian empat program gitu. Atau lima program enggak. Karena kan ada orang yang kak mungkin dia bisa melupakan segala sesuatunya dengan bekerja. Jadi dia bisa tidur karena capek karena kerja. Contohnya mungkin kayak kita-kita ya. Mungkin ya. Kalau aku sih enggak sih, karena memang aku punya usaha lain kan, ada butik juga. Aku harus ngurus salon juga, harus ngurus brand-brand juga gitu. Tapi memang... Jadi gak berapa bisa semuanya? Ya dalam satu hari itu agendanya apa sih yang prioritas gitu. Jadi menjalankan yang prioritas aja. Ini kita ngomongin lagi soal Miss Grand International 2022. Kita juga bangga ya, bahwa Indonesia menjadi country host buat di tahun ini sendiri. Tapi kalau buat Indonesia sendiri, pasti manfaatnya banyak. Setiap finalis juga pasti akan mempromosikan, posting di instasori mereka. Betul, betul, betul. Ya aku juga senang banget bahwa 68 finalis yang hadir di Indonesia, mereka gak pernah berhenti mempromosikan apa yang aku berikan kepada mereka. Dari makanan, dari budaya, dari pakaian, dari aktivitas gitu. Dan bisa kita lihat semua aktivitas yang aku lakuin dari hari pertama sampai hari ini semuanya engage. Semua mendapatkan tempat gitu. Karena aku tuh pengen punya kenangan tersendiri gitu. Yang berkesan ya kan? Ya, jadi bisa dibilang bahwa Indonesia ini mereka mendapatkan best moment. Wah, nguap mulu Miss. Best moment. Jadi, habis dangdutan siya, Nes. Iya kak, semalam kita habis dangdutan. Jadi, best moment kak. Jadi, kalau misalnya kita, kalau mereka pulang ke negaranya, mereka pasti pengen balik lagi. Teringat Bali, teringat Jakarta. Teringat karena apa kak kira-kira? Iya, teringat semua dengan penuh tenangan. Suasana, moment, environment. Iya, tapi sebenarnya kemarin di Bali itu kita struggle banget teman-teman. Karena bulan Oktober itu bulan yang musim hujan kan. Hujan, tapi hujan juga waktu acara kamu. Banget, hujan. Jadi kayak mau mulai hujan, mau mulai hujan ya. Kita berserah. Nah, ini, mohon naaf. Ini Miss Grant, Miss Grant. Udah ada lisensi ya. Udah, Miss Grant. Oke, ini lagi pada ngapain ceritanya mereka? Jadi, ini satu hari mereka aku kasih experience mengenakan kebaya Bali. Oh, cantik sekali. Ini cantik banget ya. Ini mereka mengenakan kebaya Bali. Mereka pakai songket Bali, pakai kebaya Bali, pakai long torso. Ini mereka pergi ke museum lukisan di Ubud. Jadi, mereka itu kemarin bikin van, kipas. Oke. Mereka latihan nari Bali. Oh, mereka nari juga? Iya. Oke. Mereka latihan, berlatih main gamelan. Iya. Mereka makan makanan khas Bali gitu. Jadi, experience yang dia dapetin tuh, tuh lihat cakep banget kan. Ya Allah. Yes, experience. Karena ini mereka harus cobain juga supaya mereka bisa membagikan ke negara masing-masing. Bahwa Indonesia begitu kaya sekali dengan budaya. Nah, ini aku bilang nih, ini pertunjukan Bali Agung The Grand Show. Itu dimana, Kak? Jadi, ini di Safari. Jadi, pertunjukannya tuh kolaborasi antara binatang, manusia, tata panggung, segala macam all in. Semua jadi satu. Jadi satu, keren banget. Ini kan satu hal yang baru ya. Biasanya kalau di sebelum-sebelumnya di Miss Grant International ada swimsuit. Tapi, ini pertunjukan kaya gini dengan satu kebudayaan. Yes, jadi lebih memperkenalkan budaya sih, Kak. Oke, jadi ini satu hal yang baru juga. Dan ini cerita ya. Di Bali Safari ini adalah cerita seperti ini. Aku gak tau ya, apakah ini mungkin cerita rakyat ya. Bagaimana ada ceritanya gitu. Seorang raja di Bali menikah dengan permaisuri dari China. Terus udah gitu, rajanya mereka berdua gak bisa punya anak. Terus lah rajanya pergi, akhirnya ketemu sama dewa. Dia punya anak, istrinya datang. Oh, udah gitu tuh seru. Jadi, acara ini mempersatu bangsa ya. Jadi, rajanya di sini gak, Kak? Ceritanya. Hah? Yang di diri rajanya siapa? Oh, enggak ada raja. Di sini kan ratu semua. Kok raja sih? Ada, ada di cerita ini ada rajanya. Oh, di cerita. Gupikin di studio. Kak Ivan, pengen tau deh. Ini kan peran dari para pageant lovers ya. Mereka yang cinta sekali sama kontes kecantikan. Dan selalu mendukung. Itu adalah salah satu energi utama para finalis dari Indonesia dan seluruh dunia. Karena di Indonesia ini kan pageant lover fansnya kan besar banget. Jadi, itu kenapa dari pihak internasional akhirnya memilih Indonesia untuk menjadi, bisa dibilang, negara hostnya, host country. Oke, oke ya. Luar biasa, kita berikan apresiasi untuk seorang Ivan Gunawan. Semoga lancar, sukses, jaya, 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 jaya. Terima kasih banyak. Bukan cuma bisa bersanding dengan para beauty queen. Ini adalah pageant yang memang terpilih. Ya, mereka adalah para juara dari Miss Grand dari negaranya masing-masing. Tergabung di Miss Grand International. Tapi juga Ivan Gunawan pernah sepanggung sama artis kelas internasional lainnya. Iya dong, kan udah skala internasional. Siapakah dia? Kita kasih lihat yang satu ini ya. Ini dia. Wow. Pak. Iya. Nepah, itu gak editan kan kok lahir sama muka beda. Yang mana aku? Itu yang cowok. Oh kan, kalau aku mah kalau posting kan nyelamatin diri sendiri aja. Muka gue yang gue post yang gue edit. Iya kan? Iya kan? Apa yang kemsennya, guys? Akhirnya, kita punya kemampuan untuk menemui Mr. Kyun Yun. Di person, di God Talent. Apa yang terbaik tentang teman-teman itu, mereka menemukan energi ke dirimu. Kalian gak nyesel nge-idolain dia karakter sangat baik dan juga terbaik. Selain itu, kita selalu mendapatkan arahan dari pusat ya, gitu. Jadi, bagaimana kita harus memberikan komentar, bagaimana kita harus merepresent our program. Jadi, ya mungkin ini salah satu cara aku untuk menuju ke internasional juga sih. Oh, ada rencana mau go internasional? Doain aja. Gue ngapain ceritanya? Siapa tahu nanti terpilih menjadi juri di God Talent di negara lain. Oh, wow. Buat sahabat ambian, kita juga akan lihat prestasi lainnya dari seorang Ivan Gunawan yang melahirkan bintang-bintang. Termasuk para finalis dari Miss Grand International 2022 yang sudah hadir di studio Pagi-Pagi Ambiar. Sesaat lagi, kita akan kembali hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Sesaat lagi, kita akan kembali hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Ini kalian kan bercowok, satu, dua, tiga, empat cowok. Aku ini sekarang giliran aku yang sekarang bicara ya. Tolong-tolong, please diam ya. Tolong-tolong, soalnya aku mau menyambut artis Ganteng yang pesonannya itu bisa bikin para wanita itu kelepak-kelepak. Yaudah, biarin. Kita kasih Lisa Natalia buat present. Ayo, silahkan. Eh, Mas Kiwil, jangan gitu dong. Teteh Lisa lagi nonton tuh. Panggil ayo. Ayo, panggil dia. Oke, si Ganteng yang pastinya dia mempunyai stil yang luar biasa. Dambaan para wanita, wanita janda dan single. Dari tua sampai muda, pokoknya selalu membuat para wanita itu terpesona. Langsung aja kita panggil artis yang ganteng. Satu ini adalah Fadi Alaidrus. Fadi Alaidrus di Pagi-Pagi Ambiar. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Fadi Alaidrus, let's go. Selamat pagi. Yuk, ini sayang. Iya. Gue cuma mau kasih tau aja. Cuma mau kasih tau aja. Iya. Udah tante-tante. Udah tiga kali nikah. Iya. Tanggungannya banyak, masih mau. Mendingan sama gue deh, oma-oma. Sayang, kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Hai. Hai. King, king, king. Aku mau ucapkan terima kasih kepada bintang tamu. Kita mau beri kekuatan. Normal. Seperti normal. Kenapa? Ini temen gym aku. Aku nge-gym selalu bareng sama dia. Oh, emang. Iya. Kok kamu gak pernah ngajakin tante Dewi nge-gym sih? Karena kalau tante Dewi mau jadi nge-gym. Kalau person atrener-atren kayak gini. Iya. Mau gym gini. Iya. Kamu umur berapa? 18 tahun. Berapa? 18 tahun. Ini mah gunakan anti Dewi loh. Oh, lu masih 18 tahun. 18 tahun. Oke, Fadi Alaidrus kita mau kasih lihat dulu buat sempat ambil di rumah. Karena kabarnya Fadi Alaidrus ini, dia kemarin sempat cinlok sama salah satu pemain di siriusnya. Kita mau kasih lihat. Cinlok kalau dimakan. Cinlok. Oke, wah. Memang lagi tampan. Memang lagi tampan. Geger, geger, geger. Fadi Alaidrus, sosok aktor pendatang baru yang memiliki wajah tampan dan tubuh atletis, membuat para wanita jatuh hati padaannya. Gak heran kalau di setiap judul film dan serisnya, banyak penonton yang menjodoh-jodohkan Fadi dengan lawan mainnya. Baru-baru ini, Fadi Alaidrus dikabarkan menjalin hubungan dengan lawan mainnya, alias cinlok loh, Sobat Ambiar. Hadududuh, siapa sih sesuatu perempuan yang beruntung mendapatkan Fadi? Pada keepok kan, Sobat Ambiar? Kita tanya langsung yuk. Tapi sebenarnya kamu tuh udah punya percaya belum? Udah punya pacar belum? Belum. Tadi aku pikir kamu tuh adiknya si Neva loh, adiknya si Mentari. Matahari. Sama aja Mentari sama Matahari itu sama. Sabar, sabar. Neva tuh maksudnya Ivan Gunawan. Buat seorang Fadi Alaidrus, bener katanya kamu cinlok dengan salah satu pemain di proyek kamu? Itu kan proyek panjang ya. Jadi kita harus bangun chemistry, karena dia kan lawan main aku juga. Aku banyak tak-talk-tak-talkan sama dia. Jadi kita bangun chemistry. Sekalian promo juga untuk series itu. Jadi banyak yang mengira kita cinlok. Padahal kita temenan. Dan dia juga punya pacar. Pacarnya dia juga temen aku. Tapi kalau menurut kamu cinlok tuh boleh ya? Kalau masih muda, boleh. Berarti kalau gak punya pasangan boleh. Kalau gak punya pasangan. Cinlok tuh kalau yang orang suka jualan. Cinlok. 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 Tapi kamu mau memulai karir semuanya itu dari mana sih? Ketika sekarang umur 18. Tapi awalnya apa? Ikutan pernah misalnya ajang-ajang kan? Kalau zaman dulu kan ada coverboy ya, Kak? Coverboy, aneka, model. Kalau kamu mulanya dari mana? Jadi aku awalnya tuh syuting iklan. Oh syuting iklan, saya berawal dari itu ya? Iya, iklan-iklan-iklan. Langsung dapat gak ketika casting? Oh enggak. Pastinya aku lewati. Masih tetep ngantri segala macamnya gitu ya? Ngantri, sempat kantri juga. Dan ditolak juga. Pernah malam itu juga? Pernah. Setampuan kamu, sayang. Eh, jadi pegang-pegang. Jadi awalnya casting iklan. Dari apa iklan-iklan? Sama dia juga, Karen mulanya dari iklan. Iya. Terapi lintang. Ada kali A. Tapi tipe-tipe cewek yang merupakan. Kedaman. Sebenarnya kalau secara fisik, kalau warna kulit aku apa aja bisa sebenarnya. Tapi lebih ke apa ya? Harus kenal juga. Dan aku orangnya picky banget. Apa suka perempuan yang judas, lembut, gimana? Jadi buat kamu nggak penting kulit putih, kulit hitam. Yang penting? Penyayang baik. Nyambung. Nyambung. Kita punya penyanyi kita Lita Perlan. Dia tidak putih, tapi dia... Nyambung sama semuanya. Ini sih penyanyi ini udah kacau. Kek laper. Kek laper. Jadi bisa nyambung. Kalau sama Lita Perlan gimana? Masuk tipe kamu nggak yang satu ini? Kita belum kenal ya? Ya, harus kenalan dulu. Gampang dia nggak mau nyambungnya. Soalnya dulu dia kerjanya galian kabel. Jadi ya... Nyambung itu dalam segi apa? Maksudnya segi... Obrolan, kan? Semua obrolan. Pengetahuan. Ya, obrolan. Kalau sekarang sih nyambung kerjaan juga. Ngaruh. Nyambung hobi. Kalau Fadi. Kalau Fadi itu kalau orang kau manggil kamu apa sih panggilannya? Ada yang manggil Fad, ada yang manggil D. Oh, kalau manggil Abi boleh? Abi. Abi. Abi jadi nanti maksudnya berbicara. Umi. 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 Terakhir pacaran. Masih kaku aja loh. Kalau nggak kakir pacaran, kaku apaan? Padi. Terakhir pacaran. Ya. Kelas 1 SMA. Terakhir pacaran 1 SMA. 1 SMA. Kamu sekarang bukannya masih sekolah, Shay. Aku udah lulus. Tahun lalu. 2021 lulus. Kamu sekarang 18 kan? Jadi aku pas SD itu aku sempat loncar kelas. Oke. Oh, akselerasi. Akselerasi. Oh, waw. Kayak anak tuh dong ya. Berarti berapa tahun sampai dengan sekarang kurang lebih 2 sampai 3 tahun nggak pacaran ya? Iya. Kerja dulu masih 18 tahun suruh pacaran aja. Kerja dulu Umi. Nggak mau ya. Hey, Umi. Pacaran-pacaran ya. Nggak jangan gitu. Nggak usah galak-galak dong. Ini yang satu di 19 tahun dan nikah waktu itu. 18 tahun. 20 tahun janda. Tuh. Ya, 21 nikah mal di Tahir. 22 janda. Wih. Apa? Lu nikah 18 tahun? Iya. Lu bangga? Bangga dong. Setidaknya gue memberikan korban gue. Gue laki gue. Gue main pacaran sembarangan. Sabar dong. Sama-sama. Udah, jangan dipancing coba deh. Oh, pancing. Coba deh. Ya, gue tidur lalu ini 3 jam doang. Enggak deh, lu tidak di sini. Karen belum bilang kalau. Lu di sini deh. Bener bisa jawab aku. Ayo, lu nanya. Nanya ke siapa ya? Sayang. Nah. Aduh. Enggak. Lalu. Bapak-bapak deh, nenek-nenek habis event. Sampai kali dia, bisa keluarin duit. Kita ngomongin karya dulu. Pacaran itu rusak nanti. Boleh. Karena nomor 1, laki-laki itu mesti punya prestasi dulu. Iya. Harus bisa bekerja dulu. Nah, sekarang kan kamu kan terkenal sebagai jago acting nih. Nah, selain jago acting, kamu mau punya skill apa lagi? Dia bilang, laki-laki harus punya prestasi. Mantan laki lu prestasinya HP. Udah, udah, udah. Kenapa sih Rian suka manas-manasin gitu? Udah, udah. Kan udah lupa. Udah lupa. Kalau mau maju, maju. Ya, aku kan nanya. Setidaknya biar aku juga bisa melebihi. Rian tuh kalau cemburu suka gitu. Udah, kamu tuh kalau cemburu gak masuk akal. Nanti sih penyanyi dangdut baper ya? Kalau cemburu tuh jadi kayak anak kecil. Baper deh. Ini kita mau kasih lihat lu, sobat Abiyar. Ternyata Fadhy ala Idus ini juga dia sering banget untuk berolahraga. Salah satu cara untuk menjaga performa. Aku mau ikut Fadhy olahraga. Oke, elahraga yuk. Two, three, four. Dia reload-reload itu. Di Seropati itu. Bagus. Seminggu. Seropati deket rumah aku. Bener. Seminggu berapa kali? Seminggu kalau lagi gak ada syuting. Mungkin bisa hampir tiap hari dengan maskap. Dalam seminggu itu mungkin istirahat sekali atau dua kali. Kalau Kadini basicnya badannya kurus sekali ya? Awalnya dulu dulu. Kayak gue, gue tuh basicnya kurus tau. Basicnya kurus, tapi... Tapi ya beginilah sekarang. Tapi kayaknya kamu six-pack ya. Kayak tadi tuh di pantai gitu. Perutnya kayaknya kotak-kotak. Emang dibuat gini sayang? Dibuat six-pack? Enggak, soalnya kalau... Eight-pack atau setiap ten-pack gitu. Fadi kan pernah bintang tamu dulu, katanya setahun yang lalu. Kalau ada bintang tamu yang badannya bagus kan, kadang-kadang orang suka mikirnya itu di-edit apa. Itu di-edit. Nah, karena kamu suka olahraga, kita mau lihat seperti apa? Kalau kita kan benar-benar benar biasa aja. Coba kalau kamu seperti apa? Sebelum kamu kasih contoh, kamu kasih lihat dulu. Enggak, kamu kasih lihat ini. Kalau laki-laki gak olah, kita kasih karyan aja. Gimana caranya supaya bisa membentuk perut six-pack? Yuk, minyaknya ada udah belum? Buat ngurut. Lu pikir tukang ngurut. Coba kita sambil ikuti. Barang karyan ya. Coba kalau supaya membentuk perut agak bisa kecilan sedikit, six-pack, biar kering. Itu lebih ke konsistensinya aja. Dan jaga makannya juga dan istirahat. Ya, gimana sayang? Coba saya gimana? Kalau sini, push up mungkin ya. Push up ada variasinya juga. Oh, push up ada variasinya. Ada ini untuk otot tricep. Oke, ini buat dada sama tricep juga kena. Ya, kita coba ya. Coba ya. Satu, dua, empat, lima. Oh, ini buat dada. Kalau sit up kayak apa tuh? Kalau sit up, karen boleh bantu dudukin ini gak? Ya, boleh. Bantuin dudukin luk keren. Keren suka dudukin. Ayo, bantuin. Ya, boleh digangin. Nah, ini buat perut. Jadi ada cara lebih efektif mungkin ditahan di sini. Sampai rasanya panas menurutnya. Sampai kenceng di sini ya? Iya, supaya kenceng. Dan juga kadang-kadang. Oh, ke kadang. Itu buat ke kiri-kiranya. Aduh, sampai ke sini-sini gitu ada gak sih? Ada ke sini. Oh, gitu caranya. Iya. Oh, ini cara kamu setiap hari? Eh, lihat dong. Si tante-tante itu pada lihat di semua ini. Oh, enggak apa ya? Lu ngapain sih? Kalau tiga-tiga kayak begitu. Hey, masih ketuk. Gila deh, masa gue di Godemji mintain telepon sama teman jentang? Gak ada lo kepo-tepoin gue lagi ya? Ya, ini kebiasaan. Tepang gendang gak bisa ngeliat yang semok-semok, Wak. Bukan nomor aja. Jadi itu cara kamu ya, Wak. Supaya perut kamu tetap terjaga. Tapi kalau makan, kamu jaga pola makan gak? Misalnya adalah... Pola makan kayak apa tuh. Kalau makan aku jaga pastinya. Karena aku dari kurus pengen gedein badan, jadi aku banyakin nasi. Aku makan dadah ayam. Banyakin protein dong, sayang. Banyak nasi, tak nanggulat. Apa makan dadah ayam, sayang? Iya, dadah ayam soalnya proteinnya tinggi. Terus telur. Telur. Tapi kuningnya doang atau putihnya aja? Kuningnya aku makan, jadi aku makan telur lima. Kalau mau badan cepat bagus, kulit telurnya coba dimakan. Itu banyak sari pati, Wak. Iya, bener deh. Tapi, Mbak Di, kita tahu kan dulu kamu sering warawiri di TikTok. Heavy, heavy, heavy juga. Terus sekarang muncullah kamu di televisi. Kamu juga punya project. Perasaannya gimana sih? Sebagai orang yang awalnya dari media sosial juga salah satu. Jujur ya, bangga. Karena kalau dari TikTok terus kan mungkin... Aku pengen coba bikin karya, dapet karya lain, dapet film. Bagus. Gimana menghibur penonton lebih luas lagi. Gimana menjadi seorang sedemani sejarah. Berprestasi gitu. Dan aku bangga gitu. Tadi mau lihat nggak ada perempuan-perempuan berprestasi dari 68 negara? Oh ya? Hari ini kita hadirkan 10 wanita berprestasi. 10 wanita berprestasi. Jadi, Bu, Sobat Ambi yang seperti janji kita mau dong. Kita akan kehadiran. Ini ada 10 finalis dari 68 finalis Miss Grand International 2022. Dimana berada di Indonesia. Untuk country hostnya malam finalnya di tanggal 25 ya. Kita akan hadirkan dan pastinya juga penasaran. Penampilan mereka seperti apa. Kemudian 10 finalis ini masing-masing berasal dari negara mana. Dan ketika mereka masuk seperti biasa. Namanya juga kontes kecantikan. Mereka akan melakukan opening number. Opening number biasanya gimana, Kak? Assalamualaikum. Coba. Oh, jomak kalian. Assalamualaikum. Contoh opening number. Misalnya, Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Mikret MDA. So, are you ready, Sobat Ambi yang dibagi-bagi yang dibagi-bagi yang dibagi-bagi yang dibagi-bagi yang dibagi-bagi yang dibagi-bagi finalis Miss Grand International 2022? Here we go. Are you ready? Miss Grand China. Miss Grand China. Sherry E. Jackson, Miss Grand China. Whoa! And up next. From Miss Grand International 2022? From Miss Grand Costa Rica. Whoa! Slice. Brenda Muñoz, Miss Grand Costa Rica. Whoa! Wow! And up next, another beautiful lady on pagi-pagi ambiar Miss Grand France. France, tapi kayak cepat, ya? Lucy Carbon, Miss Grand France. Whoa! Bonjour! Another contestant from Miss Grand International 2022. Here we go. Up next, Miss Grand Indonesia. Yay! Andina Julie, Miss Grand Indonesia. Next, Miss Grand International from Pakistan. Anissa Sheik, Miss Grand Pakistan Morphi finalis All the way from South America Adalah, Miss Grand Pakistan Hola, como se? And next, Puerto Rico Oksana Rivera, Miss Grand, Puerto Rico Bonita Here we go, Miss Grand, Uganda Oliver Nakakande, Miss Grand, U, U, Uganda Uganda Wow And here we go All the way from the States country United States of America Emily Rose Demure Miss Grand, United States of America Wow Welcome to Indonesia And up next So, here we go Sobat Ambiar Kita juga masih menghadirkan Yang satu ini Dari pagi-pagi Ambiar And now please Welcome Miss Grand Are you ready? Take your walk Here we go Are you ready for me to present you? Miss Grand, Venezuela And now please welcome The one and only The winner Miss Grand International Miss Grand International 2021 Miss Grand International Miss Grand International From Vietnam Miss Grand Miss Grand Miss Grand Miss Grand International So, Sobat Ambiar Ini dia ke 10 finalist Miss Grand International 2022 Yang berada di baris belakang Sementara yang terdepan Dengan menggunakan crowd TN as The winner of Miss Grand International 2021 From Vietnam First of all Congratulations as the winner So how does it feel When they just announced your name As the winner for Miss Grand International 2021 Last year Actually for me At that time I feel nothing on my mind At all Nothing on my mind at all And then After days Days after After you realize Oh I am the winner So how does it feel? Actually for me At that time on the stage I didn't feel anything Because I I don't see anything In front of my face I just Hear my scream You know I just like Like that On the stage The whole night I was like that And like The winning feelings Like for me Is last about Two weeks Two Yeah Two weeks After After My crowning moment So what What happened Two weeks after The crowning moment Crying And then? Shock Shock Shall not believe anything? Yes Crying and crying Every day I wake up I was like Am I? Am I Queen? And here we are You are the Miss Grand International 2021 With a beautiful crown Beautiful soul And we do believe You bring every beautiful thing in the world So Kenapa? So Kenapa? When we say Pagi-Pagi Ambiar All you say Geger 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 So So We are back to 10 finalist Miss Grand International 2022 Hello ladies Hello Hello And And also Miss Grand International 2021 Tin from Vietnam Yeah So as we know It's only a week Before You know The crowning moment That Miss Grand International Will have You know The Queen The winner of This year So how does it feel? I mean It's like A week You know To take out the crown Yeah Actually before I didn't feel anything But It starts from today I start to feel You know Emotional I have like A mixed feeling Like Part of it I don't want To turn my crown Part of it I I want to Because I have a lot of Plans for myself Because For a year I didn't leave for myself Yeah I leave for My fans My family My country The organization Of course I work I try to work a lot I don't want to waste Any second of My running time That's why Yes So that's why It's really emotional And very excited To see my successor And I hope that She Will Do her best In her rent We do believe Of course Yeah Will be great successor Also just like you Yeah Jadi perasaannya sangat Emotional sekali Karena seminggu lagi Dia harus melepas Makotanya Awalnya gak kerasa apa-apa Tapi ternyata sekarang Semakin lama Semakin emosional Dan pastinya dia juga Sudah melakukan yang terbaik Bukan hanya untuk negaranya Tapi juga untuk Organisasi Miss Grand International Rian kalau aku boleh nambahin ya Tahun ini Kita celebrate Sepuluh tahunnya Miss Grand International Wow Celebrating 10th year of Miss Grand International Because of This year is our 10th anniversary Miss Grand International So that's why From our organization We make special crown So we have make 10 crowns For a top 10 Wow Wow So there are 10 crowns Yes 10 crowns But As we know The biggest crown Is the winner right? Of course Of course I would like to ask one of you Miss Grand International Miss Grand Puerto Rico So this is your very first time In Indonesia Correct? If I'm wrong? Yes this is my very first time And I am loving it The people here are amazing The service is great It feels just like home Because in Puerto Rico We also have humid weather It's also very hot And we're also very family oriented And that's what I love the most About Indonesia Wow Thank you so much Okay So Miss Grand Pakistan What do you love the most From Indonesia? Apa yang paling kamu suka From Indonesia? I have to go off Of what Miss Puerto Rico said Definitely the family vibes Not just with Miss Grand International But also every single person I've met here from Indonesia Even the makeup artist I've just enjoyed everyday Meeting people Even at the hotel The staff In the breakfast In the lunch area Just so kind to us And I think maybe it's because We have our sashes Or maybe they're just Wonderful people in general To everyone Jadi mereka Berasa berpikir bahwa Orang Indonesia itu baik Dan juga ramah sama mereka Thank you so much It is our culture actuary Kenapa Venezuela Kenapa Venezuela Okay Miss Grand Venezuela One of our hosts He likes you so much Because he said that You are beautiful I'm a singer Dangdut Very famous from Indonesia So he's a top singer in Indonesia Number one male singer Male Dangdut Male 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 So what is your aim What is your purpose To join with Miss Grand Venezuela At the beginning? Seriously I'm so excited to be here This is my first time In this country The people here So kind So good So understanding So thank you so much for that Because I feel like in my home Like in Venezuela So thank you And so thank you Miss Grand International For giving me this amazing opportunity To be here For their work I hope that Send my grateful My My Really grateful Because Their work here Is so so hard And well If God give me the opportunity To be Miss Grand International It will be amazing Because I'm here Because it's my dream To be the voice of all those Who can do it And be the voice of my country So it's her dream Ini mimpinya Untuk bisa menjadi bagian Dari tentu saja acara ini Thank you We are so happy for having you here And of course Indonesia Miss Grand Indonesia Andina Juli Hello Kamu bales apa sobat ambier Yang ada di rumah Fans kamu Pajian lovers Yang selalu support kamu Halo Pajian lovers Indonesia Terima kasih atas support kalian Terima kasih atas vote kalian Karena berkat kalian Dina ada disini Dan Disini Dina mau mengucapain Terima kasih banyak juga Untuk Media TV Yang sudah mengundang kita datang kesini Untuk promosi Miss Grand International Dan Dia tuh seneng banget kak Ada di Miss Grand International ini Karena Ini saatnya Dina Ketemu temen-temen baru Dan ini saatnya Dina untuk praktis juga Dan Aku dapat kabar dari mereka Mereka tuh seneng banget Ada di Indonesia Karena Kulturnya Indonesia Terus ras Terus banyak hal Yang mereka dapat pelajari disini Dan Katanya kalo abis dari Miss Grand Dia mau balik lagi ke Indonesia Mau balik lagi ke Bali Ada yang bilang Mau stay juga di Bali Mereka gak ada yang mau pulang Katanya mau stay di Indonesia Lalu stay 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 Tidak ada Tidak Gak ada Gak ada Tidak ada Lalu try Untuk Siapa Ambil Dan host live jam setengah sembilan bangunnya berapa? Jam sembilan Kan gue ajarkan kalau mereka kan harus pakai segala macem So ladies we're about to see your activities during this Miss Grant International 2022 in Indonesia Jadi buat sobat ambien kita mau kasih lihat dulu aktivitas mereka selama mengikuti Miss Grant International Kita tanyain loh sama si dedek Adek Iya kan adek masih kecil 18 tahun Iya kenapa? Dek diantara semuanya ini tipe kamu yang mana sayang Yang itu kak Dia tanya ke mana yang kamu suka paling Sama Venezuela Dia tanya ke Pakistan sama Venezuela He said Pakistan sama Venezuela Miss Grant USA A simple question From those activities which one you like the most? You know that's such a difficult question Because everything that I've done in Indonesia I've thoroughly enjoyed Wow I did I did really enjoy the Balinese costume competition solely because that's something that I personally would never be able to wear in the United States and we don't have access to But if I'm being completely candid because I believe this show likes honesty I really like the food Oh the food Oh the food You like the food? And you have to try Oh kebetulan Do you have some allergic? Do you have some allergic? Who's allergic for gluten? Who's allergic for gluten? No No? Okay You guys it's okay? Okay here we go ya Okay Ini coba handheld nih kue yang ini nih Liat ini Coba ya kasih liat ya So these are Indonesian traditional snack You know this this snack only selling in the morning So we said kue pagi Jajanan pagi So mostly these are sweet Sweet Except this one Yes So you have to try Workers Yeah So try You have to try this This is very expensive food Very expensive We call it Only in Indonesia We call it Rengginang Can you say Could you say again Rengginang Rengginang Okay Rengginang Okay Coba itu dah Rengginang Yeah of course It's okay Actually it's a rice cracker Try Ini di sini Di sini kak It is rice cracker Yes Tuh kapan lagi Coba ini finalis Miss Grant Dan internasional Dikasih makannya Rengginang guys It's made by rice And then you have to jemur the rice You have to dry it under the sun Dried it under the sun Oh good Okay Let's try Let's move with another one Okay so we have this one We call it kelepon Halo It's kelepon It's kelepon So you can put it down first Thank you ladies Okay Hey kalau makan tuh abisin Ada Jawa eh kelarin Durasi Uwi durasi Uwi mau pijam sebelas Uwi Okay Okay Uganda Okay We have kelepon Halo So Yes It's a sweet thing You know I think better with not This Because you have to take it Because inside It's a bomb It's a bomb Yes Try try Take it Yeah 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 Try 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 Careful It's like a bomb inside and it's melting Okay How Oh there's the ball Oh there's the ball Yes Yes So overall what do you think about our traditional snack Oh this is the best food So good It's with content Yes you know Aryan Tieng for Indonesian food Yeah Good and very good Only good and very good Thank you so much Miss Rest International You may return to your seat please Yeah You may return to your seat Yeah What about this Rian Kenapa Later ya Later ya You can take it Yes you can take it to your room Please take it Please take it So you may return to your seat So I'm about to ask you some more questions Kita mau minta mereka untuk kasih lihat sama kita Hey 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 Jadi buat sobat ambiar Besok itu di Miss Grand International 2022 Akan ada pertunjukan national costume Mereka masing-masing akan menggunakan national costume mereka Dan kasih lihat sama kita semua seperti apa So tomorrow is a national costume day right So how's about the preparation Miss Grand Paraguay My national costume is Madam Lynch She's a woman The resident for the war And she's a ringgit Oh she's a soul The What do you say Oh yes She sold her jewelry A jewelry For the by arms Okay Okay So penuh In my country It's a war The three War in the my country The frontera Brazil, Argentina And Paraguay Okay And this is by the So I'm curious with Miss Grand Uganda So what it's all about Your national costume from You, 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 Uganda Honestly, I don't want to spill the tea right now Why don't you wait until tomorrow So you can see it But I can give you the name of my national costume It's called Blossoming Tales Blossoming Tales It's like a blooming So if I can say bocoran ya And it's very cultural Yeah, if I can say bocoran ya Yeah Jadi National costume itu I'm still asking ya Who's bringing the national costume until 750 kg? Have you heard? There's one of the contestants bring the national costume to 750 kg So if it's not my mistake Yeah, I heard that It's hard to bring it there But it's awesome 750 kg? Yeah I think Vietnam has one that's very heavy She told me it took her three hours to get in it It's a national costume What? Beras bulog, tuh 740 kg National costume Wow Kalian tau gak sih Panggungnya Panggungnya Miss Grand International Okay Queen, tell us about our stage tomorrow Um, it's gonna be a very grand stage This stage is, I think, three times bigger than our stage last year So it's even more grand day It's bigger Aduh, berapa duit itu panggung Aduh, aduh, aduh Alhamdulillah Tapi juga yang penasaran sebenarnya Miss Grand Indonesia Yeah Costumnya apa tuh besok? Iya, Dina besok kostumnya apa temanya, Dina? Karena semua udah tau juga ya kak Dina temanya besok itu ada Treok Treok Konoroku Wow Karena kebetulan Indonesia adalah host country Jadi kita harus memberikan yang terbaik Dan kita harus Menyajikan sesuatu yang menarik Untuk masyarakat Indonesia yang pastinya Of course Dan Untuk spill-spill selanjutnya Kalian bisa lihat besok Dan beli tiketnya sekarang juga Sebelum kehabisan So Miss Grand Costa Rica Uh, what is the most challenging part Being a Miss Grand? For you For itself For yourself The most challenging part Ah, okay For you of course And I love your hair too Thank you so much The most important thing is connection over perfection That's true True So as we know Yesterday you learned Balinese dance, right? All together Please take your position We're about to see you Ladies, Queen Show us What have you learned From Bali About Balinese dance Are you ready? Miss Grand International 2022 In Balinese dance Lupa 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 L Eeeh Nah, aku juga Ah, Rian, aku mau bilang kepada pemirsa Khususnya untuk pagi-pagi ambiar Terima kasih Bang Nyat, untuk Ibu Chess Team, thank you so much Dan aku mau ngingatkan lagi buat pemirsa Jangan lupa kesempatan satu hari lagi Ini masih ada tempat duduk, masih ada seat Buat kalian untuk bisa menyaksikan Besok Nasional Costume Di SICC Jadi bisa beli tiketnya di tiket.com Oke, untuk malam finalnya Kalau mau nonton gimana? Kalau malam finalnya ini tanggal 25 Oktober nanti Di SICC juga Silahkan juga beli tiketnya dan perbedaannya seperti tahun-tahun sebelumnya Kalau kalian beli tiket VVIP Red Carpet Itu bakal ada Black Carpet Moment Nanti hostnya ada Karen Delano Good luck and congratulations And success to all of you So we would like to say From pagi-pagi ambiar Kami semua mau mengucapkan Terima kasih Thank you so much Once again when we say pagi-pagi ambiar You reply with GG Pagi-pagi ambiar Yeah Ya, dan ingat kalau cacing tidak harus putih Tidak harus citar Tapi harus kodak-kodak Let's go Andila Julie Sangat jauh di sana Love, love, love Sari ku dengar melodi cinta yang menggawa Terasa kembali gelora jiwa mudaku Karena tersentuh aluran lagu semeru kopiskan ku Apias menayangkan ku pernah mau pada Terima kasih hangat pakai ciuman yang pertama Jantungku saat dan ikuti drama Karena terlena oleh pesona aluran kopi Drama kopi jangkut yang ceria Membuat hati menjadi gairah Membuat aku lupakan cintaku yang telah lalu Terima kasih telah menonton!